Demi fokus merawat dan mengurus anak-anaknya, Dodi Sudrajat melepaskan bisnisnya karena ingin fokus menjaga kedua putrinya, yakni Mayang dan Vanessa Angel. Kegaduhan yang dibuat oleh Dodi Sudrajat usai kematian Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah, memang membuat sejumlah pihak merasa geram, bahkan sosok ayah dari Vanessa Angel tersebut, disebut-sebut membuat kegaduhan demi meraup keuntungan untuk dirinya sendiri. Tak hanya itu saja, sempat muncul isu Dodi Sudrajat hanya mengincar harta peninggalan dari mendiang putrinya, Vanessa Angel. Gegara hal tersebut, Dodi Sudrajat pun jadi sorotan, termasuk mengenai apa pekerjaan dari ayah mertua mendiang Bibi Andrian Shah. Beberapa kali ditemui oleh awak media dan diberi pertanyaan seputar profesinya, Dodi Sudrajat sempat menjawab dengan beberapa jawaban yang berbeda. Hal tersebut tentunya membuat publik bertanya-tanya, mulai dari owner, pengadaan barang, hingga kerjasama dengan BUMN. Kini akhirnya setelah disembunyikan beberapa waktu soal profesinya, pekerjaan suami puput Sudrajat akhirnya terbongkar. Dodi Sudrajat mengaku mempunyai beberapa toko, namun ternyata pekerjaan asli dari ayah Vanessa Angel tersebut adalah jual beli mobil. Tetapi ternyata bisnis tersebut berjalan saat Lucy Maywati istri pertamanya masih hidup. Namun demikian, usai ditinggal mendiang sang istri, Dodi melepaskan bisnisnya karena ingin fokus menjaga anak-anaknya. Momen tersebut terjadi saat Vanessa berusia 10 tahun dan adiknya yang bernama Mayang berusia 2 tahun. Dodi sempat juga menggunakan jasa babysitter untuk merawat kedua anaknya, demi fokus merawat dan mengurus anak-anaknya. Dodi Sudrajat awalnya enggan untuk mencari pasangan baru, tapi akhirnya setelah Vanessa beranjak dewasa, Dodi pun memutuskan untuk kembali menikah. Perjuangan Dodi dalam membesarkan Vanessa pun terbayar, setelah Vanessa terjun ke dunia keartisan di usia remajanya yakni 14 tahun, tepatnya tahun 2008. Pada saat itu juga, Dodi Sudrajat pun memutuskan untuk menekuni profesi sebagai manajer Vanessa Angel. Keduanya sempat mengalami berseteru, karena Vanessa menuduh ayahnya telah memanfaatkannya sebagai mesin uang, ayahnya selalu mengatur keuangannya, dan selalu meminta Vanessa untuk terus bekerja. Namun Dodi menyampaikan, bahwa dirinya hanya mengatur Vanessa hingga usianya 17 tahun. Walaupun beberapa kali ayah dan anaknya ini diketahui terlibat perseteruan, Vanessa dan ayahnya ini tetap mempunyai hubungan yang sangat dekat. Dodi Sudrajat pun merasa sangat terpukul, atas kepergian Vanessa Angel yang mengalami kecelakaan maut bersama suaminya. Kini Dodi tengah banyak dicibir warganet, karena dianggap ingin mengincar harta warisan mendiang Vanessa Angel. Ia juga bersikeras menginginkan hak wali atas gala, anak tunggal Vanessa dan Bibi. Warganet berharap, agar Dodi diberi hidayah dan mengikhlaskan hak wali kepada Haji Faisal, ayah mendiang Bibi Andriansyah, yang tak lain merupakan suami Vanessa Angel. Terima kasih telah menonton!